Dan kapan kita pakai pot bearing atau kapan kita pakai elastomeric bearing pad? Nah itu katanya, kalau pot bearing itu digunakan pada struktur-struktur yang memberikan gaya vertikal yang besar, yang lebih besar gitu. Kalau misalkan elastomeric bearing pad, ya besar juga tapi tidak sebesar pot bearing. Jadi artinya pot bearing itu bisa mengakomodir gaya-gaya vertikal yang besar. Makanya dipasang pada flyover ini. Mungkin perbedaan-perbedaan lainnya akan aku masukkan di sini.